Inilah pecinta One Pride dimanapun Anda berada, inilah saatnya untuk partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division, 61,2 kg. Bertarung di sudut virus, seorang petarung kelahiran Demak, usia 23 tahun dengan tinggi benar 170 cm. Menguasai disiplin, gulat, rekor bertarung, satu kali menang, belum pernah kalah. Fight out from Rambo, Muay Thai 4294, inilah dia, Doniano. Dan lawannya dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Los Angeles, usia 25 tahun dengan tinggi benar 167 cm. Menguasai disiplin, boxing, rekor bertarung, dua kali menang, satu kali kalah. Fight out from Synergy Warrior, Jakarta, inilah dia, The Smiling Fighter, Rambo Subhandi. Juri kita, Kisboro, Charles, dan Soma, Wasit, Daniel. Fighters, let's get it on. Yes, let's get it on. Inilah Partai Perbaikan Peringkat Luas Bantamweight. Silahkan, Bung Ram dan Bung Fransi. Terima kasih, Ovi. Baca para pecinta Sports 1, ini dia, antara Return of Rama Supandi di sudut merah, melawan Nurdiono di sudut biru. Rama Supandi dengan stand South Pole-nya, dengan key down-nya ya, Bung Fransino? Iya. Menjaga jarak Rama. Nah, ini apa pengaruhnya bagi Nurdiono, sebagai seorang pegulat, Fransino, berhadapan dengan orang yang... Mungkin bagi seorang pegulat, mereka kan terbiasa menghadapi kuda-kuda seperti ini. Karena di gulat, apabila ada bukan South Pole, justru kuda-kudanya memang kanan di depan. Oh, tendangan bagus sekali dari Nurdiono. Nurdiono, sepertinya namanya pegulat, tapi dia juga sudah mengukar dengan tendangan juga ya. Tapi, ini pertama kali Nurdiono berhadapan dengan orang yang... Kemarin melawan Muhammad Rilwan Folic, dia itu takedown defense-nya juga tidak terlalu bagus. Sedangkan, atau submission-nya juga, dengan Rama Supandi ini menang juga dua kali melalui submission ya, Bung Fransino. Iya, dia akan dites. Oh, naju dan... Oh, udah clinch, kita lihat. Oh, mututnya sangat bagus sekali. Dan... Oh, justru jatuh. Ya, justru seapa Supandi masuk ke posisi half guard. Terburu-buru nampaknya Nurdiono terjatuh karena dia terburu-buru mengacatkan serangannya, hingga dia kehilangan balance. Dan Rama langsung memanfaatkan itu. Dan mendapatkan takedown posisi half guard kali ini. Kita lihat bagaimana kemampuan ground fight dari Nurdiono. Langsung dengan rawa, hati-hati, ada peringatan dari wasif untuk... Ground and foam yang sangat baik sekali dari Rama. Vicious benar-benar cepat. Tempohnya cepat dengan kemampuan yang kuat. Masuk, dipepet ke cage. Posisioning dari Rama sangat baik sekali. Di sini dia tidak terburu-buru. Dia menjaga posisioning-nya dengan sangat baik. Yang langsung dipepet ke cage. Dan Nurdiono juga berusaha menjauhkan diri ya tadi dari cage. Kita lihat. Nah, kita lihat. Masih terus. Dengan dari posisi mount. Ground and pound terus. Apakah ini sepertinya mencoba posisi kuci tangan. Kita lihat. Ambar. Jadi back mount. Jadi transisi ke back mount. Bagus sekali. Oh, nampaknya masuk. Sudah dalam. Sudah dalam. Kita lihat. Mampukah Rama menjelaskan. Space-nya juga sudah habis. Oh, dia memungkuk. Oh, dilepas justru. Tambah dalam. Justru malah tamat dalam. Tambah dalam. Dan nampaknya selesai. Sudah dalam. Sudah hampir. Dan datetap. Rama Subandi menang dengan rear naked choke di ronda pertama. Bagus sekali dari Rama. Comeback yang sangat baik sekali dari Rama. Terus 8 bulan tidak bertanding. Tidak berpengaruh. Terus berambang Subandi. Mari kita lihat ini. Kehilangan dalam. Sudah terjatuh. Dari sini. Ini dia penghabisannya. Rear naked choke. Mencoba menahan. Namun. Dan datetap. Cukup sudah. Wasit Daniel Labuno. Memperhatikan pertandingan. Di ronda ke-1, menit ke-2, detik ke-15. Dengan kemenangan tap out. Menggunakan take it. Rear naked choke. The winner dari sudut merah. Rama Subandi. Terima kasih.